Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Asfal Edu Kali ini saya akan berbagi tentang tutorial dasar dari Google Form Yaitu cara menampilkan Edge On Atau pengayak di Google Form Jadi, perlu Anda ketahui bahwa Google Formulir Yang sering kita pakai untuk membuat survey atau untuk membuat quiz Itu ternyata memiliki fitur yang lebih dibandingkan dengan fitur yang biasanya sering kita pakai Biasanya kan kita pakai untuk membuat quiz-quiz sederhana Atau membuat survey-survey sederhana Atau membuat form sederhana untuk siswa atau untuk audience kita Tapi, sebenarnya ada satu hal yang mungkin bagi yang jarang menggunakan Google Forms Belum tahu bahwa Google Forms itu memiliki pengayak atau memiliki Edge On Ya, Edge On tersebut fungsinya sangat banyak sekali Ya, ada yang bisa menambahkan timer Ada yang bisa untuk mengunci waktu Ada yang bisa untuk menambahkan tanda tangan Dan masih banyak lagi Nah, sekarang bagaimana sih caranya untuk menampilkan Edge On itu Atau menampilkan pengayak itu Mari kita lihat cara-caranya Yang pertama, Bapak dan Ibu buka sebuah formulir Ya, di Google Forms seperti ini Ini adalah formulir baru Belum diapa-apain ya Belum diapa-apakan Lalu, Bapak dan Ibu silakan ke pojok kanan Ada titik 3 seperti ini ya Titik 3 seperti ini Diklik ya Diklik, Bapak dan Ibu Diklik Lalu, kita kursornya arahkan ke bawah Lalu, kita klik Edge On Oke Sudah di klik ya Edge On sekarang sudah di klik Dan inilah Edge On-Edson yang tersedia Jumlahnya sangat banyak sekali Ratusan atau mungkin ribuan Nah, untuk menginstall atau menambahkan Edge On ini ke dalam formulir Bapak dan Ibu tinggal memilih Edge On mana yang kira-kira cocok Misalkan ini Edge On untuk membatasi formulir atau menguji formulir sesuai dengan keinginan kita Nah, itu kita tinggal klik saja Di sini Klik Kemudian setelah di klik Kita klik install Ada notifikasi Form Limited menggunakan izin Anda untuk memulai pemasangan Lalu, klik lanjutkan Tunggu beberapa saat hingga ada notifikasi Ya Notifikasi Lalu, klik ya ID kita Tunggu beberapa saat Scroll ke bawah Lalu, izinkan Nah, sekarang sudah muter-muter Ya, sudah muter-muter Ditunggu beberapa saat Nah, form limiter telah terinstall Dan kita klik selesai Setelah kita klik selesai Sekarang Sudah ada tanda form limiter nih ya Di formulir kita Dan kita bisa menyetting Formulir yang kita buat dengan Edge On ini Contohnya, misalkan kita buat formulir Kalau sudah ada form limiter Kita bisa menyetting Nah, waktunya Berapa jumlah responden yang kita akan batasi dan lain-lain Lalu, apa saja form-form limiter yang cukup populer di kalangan pengguna Google Form Ya, jadi yang cukup populer Bapak dan ibu Yang sangat berfungsi dengan baik Dan sangat banyak digunakan oleh Para pengguna Google Form Yang pertama adalah form limiter Ya Kemudian Yang kedua adalah form builder Ya, form builder Form builder ini adalah untuk Meng-copy paste Meng-copy paste Dari Dokumen biasa Ke Dokumen biasa atau dokumen word Otomatis akan ter-copy ke Google Formulir Tanpa copy paste yang manual Tapi copy paste ini dilakukan secara otomatis Berdasarkan mesin Ini form builder Silahkan isi Kemudian Yang juga cukup populer Adalah namanya Timifi Timifi.me Nah, ini juga cukup populer Ini bisa menambahkan Waktu mundur Untuk sebuah soal Ya Misalkan ada soal 30 menit Kita bisa melihat Ada waktu mundur Untuk pengerjaan soal tersebut Dan ketika waktunya habis Formnya akan tertutup Dan kita tidak bisa lagi mengerjakannya Itu fungsinya Timifi Kemudian ada yang namanya lagi Signature 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 ini adalah Untuk membubuhkan tanda tangan di Google Form Ya Di sini Nah, dan masih banyak Add-on-add-on lain Yang bisa bapak dan ibu coba Sendiri Ya Dicoba sendiri Namun yang paling populer Telah Saya sebutkan tadi Ya Jadi sekali lagi Dengan adanya add-on Kita bisa lebih Berkreasi lagi Dengan Google Form Lalu ada pertanyaan lagi Bagaimana setelah kita Menginstall add-on Bagaimana cara kita menggunakannya Cara kita menggunakannya Ya, bapak dan ibu Setelah kita menginstall add-on Maka akan ada Satu menu tambahan Di Google Formuler kita Kalau tadi cuma ada tiga Ini ada setelan Ada Pratinyo Dengan ada sesuaikan lima Kalau tadi bapak dan ibu Sudah menginstall satu Jenis saja Add-on Seperti tadi di install Ad-on Ini ya Form Limiter Maka disini ada Ada pengaya atau add-on Dan untuk mengaktifkannya Atau memanggilnya Tinggal di klik Lalu di klik sekali lagi Form Limiter Ini sudah ada di bawah Nah Seandainya memang ketika di klik Itu tidak ada Form Limiternya Bapak dan ibu Tinggal refresh saja Nanti akan ada Ya Sering kali ini Tidak muncul Tapi tinggal di repress Klik lagi ada Jadi itu bapak dan ibu Kegunaan dari add-on Yang ada pada Google Formuler Fungsinya Fungsinya akan sangat Membantu kita Untuk mendapatkan fitur-fitur Yang tidak didapatkan Pada aplikasi Google Formuler Yang biasa Nah itu saja Yang bisa kami bagikan Bapak dan ibu Adik-adik semuanya Nah jangan lupa Untuk memberikan Subscribe Di channel Asphal Edu Karena Subscribe dari Bapak dan ibu Dan adik-adik sekalian Itu merupakan Kekuatan besar Bagi kami Untuk membuat Konten lainnya Di masa yang akan datang Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih